Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota, terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Basuki Cahaya Purnama atau Ahok akhirnya memberikan penjelasan terkait pernyataannya dalam video viral yang menyebut Jokowi dan Gibran tak bisa bekerja. Ahok menyebutkan, pernyataannya yang viral itu dipotong-potong dan tidak ditampilkan secara utuh sehingga tidak bisa dipahami konteksnya oleh publik. Bukan, justru jangan dipotong konteksnya apa. Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih, kan cakap sama saya. Saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjandi. Kenapa? Saya nggak mau cerita Nawacita sama itu nenek lah 82 tahun, dia nggak ngerti Nawacita sih sama orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nih, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih, apa? Mesti dilanjutkan. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Menurut Ahok, jika Prabowo yang menjadi presiden maka konsep pembangunan Nawacita yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi belum tentu dilanjutkan. Mbak, ini Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin Nawacita sih? Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan Nawacita? Itu kontaknya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu gila, lu gila, lu bareng dengan Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih lu gila? Gue nih masih waras bos. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota, kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang wali kota di Solo. Ahok mengatakan, ia sudah lama mengenal dan bekerja bersama dengan Presiden Jokowi. Dengan demikian, ia tidak mungkin mengeluarkan pernyataan sembarangan di depan umum untuk menyerang Presiden Jokowi. Terkait pernyataan Ahok itu, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tidak terlalu memusingkan kritikan dari Ahok. Diketahui, pernyataan Ahok baru-baru ini viral yang isinya mengkritik Presiden RI Jokowi Dodo dan Gibran dengan perkataan tidak bisa kerja. Meski disebut tak bisa kerja, Gibran tak membalas kritikan Ahok. Namun, ia menilai baik kinerja Ahok selama menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero. Bagus, bagus, bagus selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris, baik, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Februari 2024. Lebih teruji terkait kritikan Ahok, Gibran mempersilahkan masyarakat yang menilainya sendiri. Oh ya silakan, itu kan warga yang menilai ya, ujar Gibran. Lebih lanjut, Gibran menambahkan, kritikan Ahok juga diterimanya sebagai masukan. Oh nggak apa-apa, biasa itu, segala masukan kritikan terutama dari Pak Ahok selaku senior mentor kami ya, kami terima, kata dia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax